Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini bahasan kita di dinamika gerak Sampai pada hukum ketiga Newton Berbicara tentang apa sih Hukum ketiga Newton ini Dia berbicara tentang Bagaimana ketika ada dua benda yang berinteraksi Itu gaya antar Gaya interaksi antar dua Benda ini bagaimana Untuk membahasnya coba kita Tinjau contoh seperti ini Misalnya ini ada tembok Terus kita coba Dorong Nah kita kan kalau Dorong tembok Itu kan temboknya gak gerak Tapi semakin kuat kita Mendorong atau semakin lama Kita mendorong itu lama-lama Kita capek sendiri kan Nah berarti kita Misalnya ini A gitu ya Simbolnya ini tembok Berarti kita itu Sejatinya Mengerjakan Gaya ke Temboknya Dan temboknya Ini bukannya Dia tidak ngapa-ngapainnya Tapi dia juga Sebenarnya Mengerjakan Mengerjakan gaya yang sama Itu kan Itu kan biasa aja mereka Tapi semakin Kuat kita menekan Bantal itu ke ujung meja Itu pasti juga Cekungannya semakin Dalam dan semakin besar Nah itu kenapa bisa terjadi Bantalnya juga Menyekung begitu Ya karena Ujung mejanya Itu juga Mengasih gaya ke Gaya balik ke Bantal yang kita dorong Jadi misalnya ini bantal Ini meja Maka si Bantalnya ini Mengenakan Gaya Ini faktor ya Gaya ke Meja Mejanya juga Akan Ngasih gaya balik Ke Bantal Artinya apa? Ketika secara umum Saya gambarkan begini Ada dua benda Benda 1 Benda 2 Dia saling berinteraksi Dimana Si benda 1 ini Ngasih ke benda 2 Suatu gaya F Itu benda 2 juga akan Ngasih Gaya Ke Benda 1 Yang ini disebut Gaya aksi Yang ini disebut Gaya Reaksi Dimana Kalau secara umum Hukum Newton ini Mau kita tuliskan Maka akan berlaku Dimana F Aksi Gaya aksi Itu akan Sama dengan Minus Gaya Reaksi Minus Minus Ini menandakan Apa? Minus Ini menandakan Bahwa mereka ini Sama besar Tapi berlawanan Arah Jadi minus Disini Menandakan Arah yang Berbeda Karena misalnya Kalau Gaya reaksinya Dari Dari benda Dari benda 2 Ke benda 1 Ini kan Arahnya ke kiri Sementara Gaya aksinya kan Ke kanan Berarti Gaya aksi yang ke kanan ini Ini berlawanan arah Dengan gaya reaksi yang ke kiri Maka ada Tanda Minus disini Dan yang perlu Jadi catatan Dan diingat Adalah Gaya aksi dan reaksi Mereka ini Bekerja Pada Benda yang Berbeda Nah ini penting untuk Mengidentifikasi Kadang-kadang kita punya sistem Ada banyak Kita analisis kan Ada banyak gaya disitu Nah Mana gaya yang sebenarnya Pasangan aksi reaksi Mana yang bukan Ini harus Bisa dianalisis Kalau misalnya ada 2 benda Mau Besarnya sama Dan berlawanan Tapi Bekerjanya pada Satu benda yang sama Berarti mereka bukan Gaya aksi Reaksi Karena itu akan membentuk Resultan gaya Di suatu benda tersebut Coba kita Lihat contoh-contohnya Contoh yang pertama Coba kita tinjau Gaya Gravitasi Jadi misalnya Saya punya Gambar yang Di Penjelasan tentang Gaya pertama Sudah kita bahas Bahwa ketika ada Bumi Gini ya Ini Bumi Saya sebut BM Ini pusatnya disini Terus ada bulan Ini pusatnya disini Saya sebutnya BL ya Atau Paling enak Ini nanti Saya kasih simbol B besar Ini B kecil Biar untuk membedakan Nah Ketika mereka Berinteraksi dengan Gaya gravitasi Itu kan sebenarnya Yang terjadi Sesungguhnya Itu si Bumi ini Itu kan ketarik Kesana Oleh gaya Yang dikerjakan oleh Bulan ke Bumi Sedangkan Si bulannya Juga tertarik ke arah Bumi Oleh gaya yang Ditimbulkan oleh Bumi ke Bulan Sehingga Pasangan aksi-reaksi ini Juga kita Bisa tuliskan bahwa F Aksinya Bumi Ke bulan Itu Berlawanan arah Dengan F Reaksinya Bulan ke Bumi Atau misalnya Ini kan Dua planet Yang Berjauhan Tidak bisa kita Lihat bagaimana Kondisinya Dan apalagi Bulannya itu Mengitari bumi Dengan Kecepatan Konstan Tapi Gaya gravitasinya Dan percepatan gravitasinya Ini berperan sebagai Percepatan sentripetal Dan gaya sentripetalnya Nah bagaimana Kalau Misalnya kita analisis Kasus yang Kita bisa lihat Sehari-hari Ini pusat bumi Misalnya Ini buminya Lalu kita Ada Mengamati Suatu koin Yang Jatuh Jatuh dari atas Karena tertarik oleh Gaya gravitasi Maka Sebenarnya Yang terjadi Adalah Si koin ini Ini saya kasih Keterangan dulu ya Ini koin Dia kan Jatuh Karena dia Mendapatkan Gaya Gravitasi Dari Bumi Ke koinnya Sementara Bumi ini Sebenarnya juga Dapat gaya gravitasi Yang sama Dari koin Ke Buminya Nah pertanyaannya Kenapa Kok yang Kelihatannya Artinya mereka Ini sama-sama Buminya Dipercepat Mendekati Koin Koinnya Dipercepat Mendekati Bumi Tapi kenapa Kok yang Kelihatan A koin Ini Yang arahnya Ke bawah Atau sama Dengan gaya Gravitasinya Percepatan Gravitasinya Maksudnya Ini kok Tidak terlalu Kelihatan Dibandingkan Dengan A Yang dialami Bumi Ya karena Tadi kita Balik lagi Ke konsep Hukum Newton 2 Bahwa Sigma F Sambilnya M A Dimana M ini Berperan Sebagai Masa Inersia Yang menentukan Tingkat Keengganan Dari suatu Benda Yang mau Diubah Kondisinya Jadi Bumi Ini kan Masa Bumi Dibandingkan Masa Koin Itu kan Gimana ya Sangat Sangat Jauh Jadi Masa Bumi Itu kan Jauh Lebih besar Daripada Masa Koin Makanya Buminya Yaudah Stay disitu Aja Sementara Koinnya Dia langsung Terjun bebas Menuju Bumi Nah ini Yang terjadi Di Gaya Grafitasi Yang tadinya Kita ingat Kembali Bahwa Ada Hubungan Bahwa A Ini Sebanding Dengan Sigma F Berbanding Terbalik Dengan M Atau A Ini Dia berbanding Terbaik Dengan M Nah ini Yang terjadi Pada kasus Benda-benda Yang Di sekitar Kita ini Kalau Kita lempar Ke atas Jatuh lagi Ke bumi Atau Jatuh bebas Ke Bumi Nah untuk Contoh kedua Coba kita Tinjau Kasus Dimana Apakah Semua benda Yang mengalami Gaya gravitasi Itu akan Selalu Melakukan Gerak ke bawah Enggak Kalau kita Tinjau Lagi Misalnya Ini ada Meja Seperti ini Nah terus Di atasnya Kita kasih Karton Gini Atau Balok Dimana Dia ini Baloknya Tidak mungkin Meluncur ke bawah Karena ditahan Oleh Meja Apa yang terjadi Dengan Balok ini Yang terjadi Adalah Tentunya Dia Mendapatkan Gaya Grafitasi Gaya Dari Bumi Ke Kartonnya Ini saya Sebut Namakan Karton Kalau Saya namakan Box Karena simbolnya B juga Biar 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 Bingung Nah lalu Menurut Konsep Aksi reaksi Berarti Kartonnya Juga akan Mengerjakan Gaya Gravitasi Ke bumi Yang besarnya Sama dengan Gaya Gravitasi Bumi Ke Karton Nah tapi Kenapa Kok dia Tidak Bergerak Ya karena Dia ini Kan Ketahan Meja Saat Ketahan Meja Ini kan Mejanya Berarti Ngasih Sebuah Gaya Ke atas Gini Kita Namakan Gaya Dari Meja Ke Kartonnya Nah Karena kartonnya Ini Dapat Gaya Dari Meja Berarti Juga akan Memberikan Gaya Ke bawah Ini disebut Gaya Dari Karton Ke Mejanya Nah berarti Pasangan Aksi Reaksi Di sini Bagaimana Reaksinya Bagaimana Di kasus Yang seperti ini Ya berarti Yang pertama Pasangan pertama Adalah Gaya Dari Bumi Ke Karton Gaya Gravitasinya Sama Dengan Minus F Karton Ke Bumi Ini Pasangan Aksi Reaksi Pertama Pasangan Aksi Reaksi Kedua Adalah Gaya Yang dikerjakan Oleh Meja Ke Karton Itu Sama Dengan Minus Gaya Yang dikerjakan Karton Ke Mejanya Yang kita Tahu Bahwa Gaya Karton Ke Meja Ini Disebutnya Yang namanya Gaya Normal Jadi Normal Definisi Normal Itu adalah Arahnya Itu tegak lurus Nah ini kan Arahnya tegak lurus Permukaan Benda yang ditekan Makanya disebut Gaya Normal Terus Kalau misalnya Ada kasus Gerak seperti ini Kan bingung ya Terus berapa Besarnya Gaya Normal Atau gaya meja Ke Kartonnya ini Nah ini ada yang namanya Kita Kadang-kadang harus menggambar Yang namanya Diagram gaya Atau diagram Bebas Untuk Keperluan Problem solving Ini kan Kalau kita Tinjau Sistem Jadi semua Gayanya Saling Ada gitu ya Kita pusing Nah kalau kita Melakukan problem solving Ini yang pertama Kalau diagram gaya Ini kita tinjau Benda yang mau kita Tinjau Tinjau Geraknya Berarti kita tinjau Gaya yang bekerja Pada Benda tersebut Kalau disini Bendanya karton Berarti yang pertama Gaya yang bekerja Pada benda adalah F Gravitasinya F Bumi ke kartonnya Atau kita sebut juga Bisa FG F gravitasi Dan gaya Normalnya Atau Gaya MK Nah begini Kalau diagram bebas Biasanya diagram bebas ini Lebih dipilih Karena lebih simple ya Kita tidak perlu Menggambar Bentuk bendanya Tapi bendanya Di Asumsikan Sebagai satu partikel Begini Satu kesatuan Sesuatu Yang bisa Misalkan Sebagai satu titik Yang bermasa Nah Gaya yang berlaku adalah Dia F Benda ke meja tadi Atau gaya gravitasinya Dan Gaya normalnya Yang Gaya dari meja ke Kartonnya Nah dalam Menganalisis ini Itu sebagaimana Dalam menganalisis ini Berarti kalau bendanya diam Dia kan V nya sama dengan 0 V sama dengan 0 Berarti kalau V sama dengan 0 Dia memenuhi hukum Newton pertama Berarti kita memakai yang Sigma F Sama dengan 0 Atau apakah seperti ini Ya enggak Sebenarnya kalau kita Aplikasikan secara umum Ya kita bisa pakai M Kartonnya Dan A Dimana A nya ini nanti nilainya Sama dengan 0 Nah ini baru kita masukkan Persamaannya Yang akan didapat Dalam kasus sederhana Seperti ini N ini akan sama dengan Gaya gravitasinya Karena cuma mereka berdua Yang bekerja pada kartonnya Tapi apakah Gaya normal Ini selalu sama dengan Gaya gravitasi besarnya Enggak ya Kalau misalnya Resultan gayanya Yang dialami oleh benda ini Enggak cuma gaya normal Dan gaya gravitasi Bisa jadi gaya normalnya ini Bisa lebih besar Dari gaya gravitasi Bisa juga lebih kecil Daripada gaya gravitasi Tergantung Apakah gaya tambahan Selain mereka berdua ini Mengarah ke atas Atau mengarah ke Bawah Nah ini contoh-contoh Tentang Sesuatu yang berhubungan Dengan gaya Aksi reaksi Dan bagaimana Cara menganalisisnya Pasangan aksi reaksinya Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.